Intro Berselang sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat Terdakwa Hendra Kurniawan SIK Tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH Di komplek perumahan Polri Dorentiga nomor 46 RT05 RW01 Kelurahan Dorentiga Kejamatan Pancoran Jakarta Selatan Dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH Di karpot rumahnya Dimana saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan SIK Bertanya kepada saksi Ferdi Sambo Ada peristiwa apa bang? Dan dijawab oleh saksi Ferdi Sambo Ada pelecehan terhadap mbakmu Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu Lalu Nofriansa Yosua Huta Barat panik Dan keluar dari kamar Putri Cendrawati tempat kejadian Karena ketahuan oleh Richard Eliaser Karena ketahuan oleh Richard Eliaser Fudiang Lumiu Sambil bertanya ada apa bang? Ternyata Nofriansa Yosua Huta Barat Yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Cendrawati tersebut Bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliaser Fudiang Lumiu Yang berdiri di tanggal lantai dua rumah saksi Ferdi Sambo Melihat situasi tersebut Richard Eliaser Fudiang Lumiu Membalas tembakan Nofriansa Yosua Huta Barat Sehingga terjadilah saling tembak-menembak diantara mereka berdua Yang mengakibatkan korban jiwa Yaitu Nofriansa Yosua Huta Barat Meninggal dunia di tempat kejadian Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo Lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan Esika Setelah selesai terdakwa Hendra Kurniawan Esika Mendengarkan cerita dari Ferdi Sambo Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan Esika Menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali Karo Provost Difropan Polri Yang telah datang terlebih dahulu Sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo Bersama-sama dengan Susanto Kabak Gakumro Provost Difropan Polri Dan selanjutnya terdakwa Hendra Kurniawan Esika Bertanya kepada Beni Ali Pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada terdakwa Hendra Kurniawan Esika Bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan ibu Putri Cendrawati Di kediaman Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan Dan Putri Cendrawati menceritakan kepada Beni Ali Benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Cendrawati Di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya Dimana sewaktu kejadian Putri Cendrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek Kata Beni Ali kepada terdakwa Hendra Kurniawan Esika Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya Korban Nofriansa Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Cendrawati Dan sedang merabah paha sampai mengenai kemaluan Putri Cendrawati Akan tetapi Putri Cendrawati terbangun dan kaget sambil berteriak Dikarenakan teriakan Putri Cendrawati tersebut Korban Nofriansa Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Cendrawati Sambil mencikik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Cendrawati Lalu Putri Cendrawati berteriak histeris Sehingga korban Nofriansa Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliaser Pudiang Lumiu Sehingga terjadi tembak-menembak Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Cendrawati Lalu diceritakan kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan Esika Terima kasih telah menonton!